Intro Yo yo yo, what's up Sobat Juna? Kembali lagi di channel Junaway. Selama 20 tahun karir Mike Tyson di dunia tinju, tentu saja ia telah berhadapan dengan petinju-petinju tangguh dari berbagai belahan dunia. Nama-nama tenar seperti Larry Holmes, Michael Spinks, hingga Frank Coisbota pernah ditaklukan oleh si leher beton. Namun, di antara nama-nama tenar yang pernah ditaklukan Mike Tyson, terselip satu nama petinju tangguh yang juga menjadi korban keganasan Mike Tyson. Petinju itu adalah Alex Stewart, petinju asal Jamaica yang juga merupakan spesialis K.O. Kalau Tyson merupakan Raja K.O. Amerika Serikat, nah Stewart ini merupakan Raja K.O. Jamaika. Gimana enggak? Dari total 43 kemenangan yang dirai Stewart selama karirnya, 40 di antaranya diakhiri dengan cara K.O. cuy. Gila kan? Yuk, kita flashback lagi duel Mike Tyson melawan Raja K.O. Jamaika ini. Eits, tapi buat kamu yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan tombol lonceng, supaya enggak ketinggalan video terbaru kita. The Destroyer Stewart Beberapa bulan sebelum duel menghadapi Alex Stewart, Tyson justru sedang mengalami salah satu fase terberat dalam karir tinjunya. Untuk pertama kalinya, selama karir Mike Tyson, setelah meraih 37 kemenangan berturut-turut dan memegang sabuk juara dunia selama lebih dari 3 tahun, Tyson akhirnya merasakan pedihnya kekalahan berkat dasyatnya pukulan Buster Douglas. Padahal dalam laga ini, Tyson yang sedang neck down diprediksi akan menang mudah melawan Buster Douglas yang hanya menempati peringkat 7 kelas berat versi majelah ring. Namun, yang terjadi di atas ring ternyata berbanding terbalik. Walaupun Tyson awalnya sempat mendominasi, namun pukulan telak Buster Douglas di ronde ke-10 langsung meruntuhkan Tyson. Silahir beton yang dihajar telak ini pun tidak mampu bangkit hingga dinyatakan kao. Pertandingan inilah yang akan dikenang sebagai kekalahan Mike Tyson pertama sepanjang karirnya. Sedangkan di sisi calon lawan Mike Tyson selanjutnya, Alex Stewart justru sedang dalam performa up-pick dengan rentetan kemenangan KO-nya. Stewart bahkan mencatatkan rekor 24 kemenangan beruntun di mana keseluruhannya diakhiri dengan cara KO-TKO. Salah satu pertandingan terbaiknya sebelum menghadapi Mike Tyson adalah saat Stewart menantang petinju Meksiko, Fernando Montes yang diselenggarakan pada tahun 1989. Pertandingan antara Alex Stewart melawan Fernando Montes ini benar-benar pertandingan berat sebelah. Stewart yang saat itu mencatatkan rekor kemenangan KO 100% mendominasi jalannya pertarungan secara mutlak. Petinju Meksiko ini sama sekali tidak diberi ruang untuk melawan Bali. Selama ronde pertama, Fernando Montes tampak hanya bisa pasrah menahan gempuran bertubi-tubi dari Alex Stewart. Ronde kedua, situasi masih sama. Gempuran bertubi-tubi Alex Stewart kembali membuat Montes tak berkutik. Setelah diserang total selama dua ronde, Wasid akhirnya memutuskan untuk menyudahi laga dan memberikan kemenangan TKO pada Alex Stewart. Sebuah model yang apik sebelum bertarung melawan petinju papan atas, kelas berat termasuk Mike Tyson. Meskipun menang, tapi Stewart justru tidak setuju dengan keputusan Wasid yang menghentikan pertarungan. Stewart ingin ia sendirilah yang menjatuhkan lawan. Alex, congratulations on another win. Did you think the referee should stop the fight? Well, I didn't want him to. I wanted me to stop the fight. Stop the floor. And a winner by a TKO, Alex the Destroyer Stewart. 8 Desember 1990, Mike Tyson vs Alex Stewart, Convention Hall, New Jersey, Amerika Serikat. Kali ini, dua petinju spesialis K.O. Mike Tyson dan Alex Stewart akhirnya dipertemukan dalam duel bertajuk The Hard Way Back, sekaligus menjadi pertandingan pembuktian bagi Mike Tyson setelah dihajar K.O. oleh Buster Douglas. Duel antara dua spesialis K.O. ini jelas diprediksi akan berjalan ketat. Catatan rekor K.O. kedua petinju yang sangat fantastis adalah bukti kalau kedua petinju ini akan sama-sama bertarung agresif. Tapi, yang terjadi di atas ring justru berbeda. Hanya Tyson lah yang tampil mendominasi di laga ini. Ronde pertama baru berlangsung 10 detik, Tyson langsung melancarkan serangan yang langsung membuat Stewart tersungkur. Kegilaan Tyson belum berhenti di situ. Setelah berhasil menjungkalkan Stewart, Tyson langsung tancap gas menyerang dengan cara membabi buta. Benar saja, ronde pertama memasuki waktu satu menit. Lagi-lagi, Tyson membuat Stewart tersungkur dengan pukulan tangan kanannya. Stewart masih cukup beruntung bisa melanjutkan laga. Tapi, kali ini, Tyson semakin menggila demi bisa menjungkalkan Stewart untuk ketiga kalinya. Satu menit kemudian, Stewart lagi-lagi dibuat tersungkur oleh ganasnya pukulan Mike Tyson. Lagi dan lagi, Tyson melakukan rutinitas normalnya dengan memenangkan laga di ronde pertama sekaligus membuktikan dia adalah master KO yang lebih baik daripada Alex Stewart. Nah, itu dia cuy. Dua legendaris antara Mike Tyson melawan Alex Stewart, sang spesialis KO Jamaica. Gimana nih menurut kalian? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like lalu share video ini ke teman dan akun sosial media kalian. Sampai jumpa di video JunoWay selanjutnya ya guys. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.